selamat datang di channel santolase kali ini kita menyaksikan video yang kami beri judul 5 olahraga ekstrim paling mematikan selamat menyaksikan jangan skip agar tidak gagal paham dan pastikan anda like share komen dan subscribe ada fakta mengatakan bahwa peselancar dapat terdorong 20 hingga 50 kaki di bawah permukaan air selama ombak besar bergelora atau bisa dikatakan oleh gulungan gelombang yang besar olahraga ekstrim cenderung menarik orang untuk memacu adrenalin dan beraksi namun kebanyakan dari olahraga tersebut dapat dilakukan dengan aman bagi sebagian besar atlet tapi seperti apapun ada pengecualian semakin ekstrim anda semakin berbahaya risikonya dan semakin mendebarkan bagi para atlet yang melakukannya lantas apa saja olahraga ekstrim yang paling berbahaya berikut ini ada lima olahraga ekstrim paling mematikan selamat menyaksikan yang pertama big wave surfing atau selancar dengan ombak besar olahraga big wave surfing atau selancar dengan ombak besar ini sangat beresiko karena ombak sangat kuat peselancar bisa didorong 20 hingga 50 kaki atau sekitar 6,2 hingga 15,5 meter di bawah permukaan air gelombang besar juga dapat dengan mudah membuat anda kehilangan keseimbangan di bawah air jadi sangat penting bagi peselancar untuk dapat dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan dan mencapai permukaan sebelum gelombang berikutnya yang seringkali tiba dalam waktu kurang dari 20 detik rekor dunia selancar gelombang besar ombak tertinggi yang pernah dilakukan oleh peselancar ombak setinggi 78 kaki di Portugal dijelajahi oleh garet Mike namara pada tahun 2011 yang kedua adalah street luging atau berbaring di atas skateboard street luging awalnya dikembangkan ketika pemain skateboard menyadari bahwa mereka bisa berbaring di papan mereka untuk melaju lebih cepat sejak itu berkembang menjadi olahraganya sendiri dengan papan yang lebih halus khusus untuk olahraga ini papan yang tidak memiliki jeda karena tubuh anda rata saat berjalan di jalan tidak ada hambatan angin yang membantu pengendara melaju lebih cepat di jalan namun karena tubuh pengendara begitu dekat dengan tanah bagian tubuh muda membentur aspal meski hanya dengan kemudi sederhana jika anda tidak melakukan olahraga gila ini di jalan tertutup anda memiliki bahaya tambahan dari kendaraan potensial di jalan dengan tabrakan yang sulit dihindari rekor dunia street luging kecepatan tercepat 101 mil per jam atau 164 kilometer per jam di Quebec Kanada oleh Mike McIntire pada tahun 2016 yang ketiga adalah cab diving atau menyelam di gua di dalam laut meskipun menyelam di gua bukanlah olahraga yang memacu adrenalin ini jelas salah satu yang paling mematikan satu gerakan yang salah dan Anda tidak bisa hanya berenang ke permukaan Anda harus keluar dengan cara yang sama seperti saat Anda masuk saat menyelam di gua Anda berurusan dengan tersesat kehabisan udara ruang tertutup terdampar dalam kegelapan atau berurusan dengan masalah karena arus bawah laut rekor dunia penyelaman gua terdalam 927 kaki atau sekitar 282 meter di Afrika Selatan oleh Nuno Gomez pada tahun 1996 yang keempat free solo climbing atau panjat tebing dengan ekstrim tren populer panjat tebing telah meningkat namun kebanyakan pemanjat tebing standar menggunakan tali disitulah kegilaan solo climbing muncul tapi ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab jatuh bahkan jika Anda adalah pemanjat terbaik Anda tidak dapat memperhitungkan perubahan kondisi cuaca pegangan yang lepas atau batu yang jatuh rekor pendakian solo climbing terpanjang yang pernah ada 3.000 kaki ke atas el capitan Yosemite dilakukan oleh Alex Honolk pada tahun 2017 yang kelima base jumping atau terjun dari ketinggian jika terjun payung tidak cukup intens untuk Anda, lompat base hampir sama ekstremnya dengan yang Anda bisa bayangkan dan bisa dibilang olahraga paling berbahaya di dunia base sendiri adalah akronim dari buildings, antenas, spence bridge and earth cliff aka, struktur tempat Anda melompat olahraga gila ini terdiri dari melompat dari struktur tetap seperti yang dijelaskan dalam nama olahraga dan terjun payung atau pakaian sayap terbang untuk mencapai tanah base jumping semakin populer sejak tahun 1978 bahkan dengan tingkat kematian yang tinggi yaitu 1 dari 60 karena sifat berbahaya dari olahraga ini itu ilegal di sebagian besar tempat di dunia dengan beberapa pengecualian di Amerika Serikat, jembatan perin yang terletak di Idaho adalah satu-satunya tempat buatan manusia di mana lompat base legal sepanjang tahun tanpa izin Rekor dunia, base jumping, lompatan dasar tertinggi 25.262 kaki atau 7.700 meter di Himalaya oleh Valery Rozov pada tahun 2016 sekian pengetahuan kita kali ini tentang 5 olahraga ekstrim yang mematikan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati